Terima kasih telah menonton 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 Batas gugnatnya Batas gugnatnya Batas bobokannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tepatnya sampai pada posisi bobokan terima kasih telah menonton Tepatnya api Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai dari batas gugnatan satu senti apa seberapa senti satu senti 13 13 lebar bobokannya cara ngepoboknya nih guys tuh tinggal ikan sok usia-sia ampura intip-intip pokoknya kalau tukang jahit seperti ini dia ahli sekali dalam mengintip-intip makanya harap berhati-hati yang punya tetangga tukang jahit seperti ini seperti ini saya ngintip banyak nintip Oke baru di sisi yang sebelahnya ini juga sama harus diintip-intip biar posisi sudutnya rata intip lagi ngobok yang praktis gunting oh bagian itunya antara bibir satu itu yang lainnya digunting di posisi tutup kantong sudah tergunting rapih lalu di baru ini boboknya nih jangan sampai kelewatan beset kalau kelewatan susah balik laginya nama bobokannya bobokan beribag jungkal-jumpalik nanti saya kasih judulnya bobokan jungkal-jumpalik seperti biasa di sudut segitiga eh tadi belum assalamualaikum ya yaudah assalamualaikum dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah hai 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 lihat saja caranya hai 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 conge biasa lalaman Hai langsung dijungkal-jumpalik Hai set-set-set tadi tinggal yang terakhir ini posisi kunci bukan yang terakhir sih nah di yang segitiga tadi itu kita kuci sambil sebelum di kunci kita ratakan dulu kita rapikan bener-bener jangan sampai ada yang terjepit karena pada posisi bobokan jika terjepit itu ini tidak bagus dan tidak nyaman sekali Oh hasil enak bagus tuh kan tuh tuh kan Hai cek ainge salah jadi itu tadi gosok kurangnya bukan akhir tapi walaupun di puringan kurang kehandap tak ngejeblos dah drogi di kamera anma posisi bibirnya itu saya emang enggak bisa sih kalau langsung dibully-gully bagai gitu hai 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 iya bos tak log teruskan mulai nangke digosok kurang nah ini hasil bobokannya yang sebelum digosok ya ini belum kita gosok nanti tinggal yang bagian ini kita kasih kuring dan dilanjutkan bagian atas saya saya gosok dulu ya cuma nggak gosok ayu kamera paruman bela kamera nah lah jadi lebih rapih dia kalau di gedik namanya di gedik ya begini bobok guli bagu bobok guli bagu ya kalau bahannya tipis di guli bagu saja biasanya biasa baik masang puring sama aja lah ya Oke itu ya cara boboknya semoga video ini bermanfaat Hai simak terus satu satu jiwa siap siaga nah oneta kabash kabash banten sekarang bosnya lagi pindah posisi bagian finishing bagian finishing bosnya bagian ngabongkar bosnya bagian ngabongkar coba penting aja ya abak ternyantai ini bagian karugun jadi bukan usaha itu perlu ada awuran-awuran dari karugun gini awas tuh стоback bos selesai selesai ya lah ya set lanjut Terima kasih telah menonton